Yang bikin lo miskin dan susah karena lo sholat nyari pahala Yang bikin lo miskin dan susah karena lo sholat nyari pahala Ini gak bener teman-teman ya Gak boleh, sholat gak boleh nyari pahala, ngaji gak boleh nyari pahala Ngaji tuh kepanjangan dari ngasah biji Astagfirullah Ngaji, ngasah biji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya akan mereaksi video dari bapak ini Yang kemarin sudah saya reaksi juga videonya Tapi disitu saya gak bisa menahan ya ketawa saya karena lucu banget Kata bapak itu kan kemarin dia bilang Yang pengen punya mobil, colek alat kelamin lo tempelin ke mobil katanya Colek alat kelaminnya bapak atau colek kelamin ibu tempelin ke mobil Pasti jadi milik saya Nah seperti itu videonya teman-teman Dan kali ini ada lagi video bapak tersebut Yang menurut saya ini penting sekali untuk ditanggapi teman-teman Kita coba lihat dulu videonya Yang bikin lo miskin dan susah karena lo sholat nyari pahala Gak boleh sholat gak boleh nyari pahala Ngaji gak boleh nyari pahala Ngaji tuh kepanjangan dari ngasah biji Ngaji, ngasah biji Kan ngejar 12 jus per hari pagi Enggak lah gak bisa lo berharap Astagfirullahaladzim Dia bilang kalau orang sholat berharap pahala Hidupnya akan miskin Bahkan dia juga mengatakan tadi bahwa Kepanjangan dari ngaji itu ngasah biji katanya Astagfirullahaladzim Ini nih ya kita dengarkan lagi Yang bikin lo miskin dan susah karena lo sholat nyari pahala Nah yang bikin lo miskin dan susah karena lo sholat nyari pahala Ini gak bener teman-teman ya Gak boleh sholat gak boleh nyari pahala Ngaji gak boleh nyari pahala Ngaji tuh kepanjangan dari ngasah biji Astagfirullahaladzim Ngaji, ngasah biji Ini perlu sekali kita bantah karena takutnya nanti menjadi Olok-olokan para pembenci Islam teman-teman ya Mengatakan bahwa umat Islam itu ajarannya ya gitu ya Seperti yang dikatakan oleh bapak yang tadi Yang ngasah biji dan lain sebagainya Kalaupun bapak-bapak itu tadi bercanda Sangat tidak pantas sekali bercanda yang seperti itu Dan juga mengatakan bahwa orang yang sholat dan ngaji berharap pahala Maka hidupnya akan miskin ini salah besar Karena faktanya dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9 Disitu disebutkan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh Bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar Jadi pahala itu memang janjinya Allah Dan banyak sekali dalil lainnya yang menyebutkan bahwa Dalam persoalan akhirat umat Islam memang dianjurkan untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik Sekarang kalau saya sholat dan infak Saya kerjakan untuk mendapat surga Ikhlas gak? Hah? Ikhlas gak? Ikhlas! Kenapa? Karena Allah yang nyuruh Ikhlas itu kan karena Allah Setiap perintah Allah saya kerjakan Sekarang Allah nyuruh saya Allah perintahkan saya Kamu kerjakan ini Saya siapkan surga Kejar surga itu Saya ngejar surga Karena Allah yang perintahkan Kalau Allah gak perintahkan Jadi orang beriman dan beramal soleh Melaksanakan sholat Mengaji Dengan harapan mendapatkan pahala Mendapatkan surga Itu bagian dari ketaatan kepada Allah Karena memang Allah yang nyuruh begitu Kalian berlomba-lomba lah dalam mendapatkan surga Lalu kalau ada kemudian orang yang mengatakan Bahwa kalau orang sholat itu Berharap dapat pahala Maka hidupnya akan miskin Ini sama saja melawan Allah SWT Tambah parah lagi Mengatakan bahwa Ngaji itu Kepanjangan dari Ngasah biji Astagfirullahaladzim Yang bikin lo miskin dan susah Karena lo sholat Nyari pahala Gak boleh Sholat gak boleh nyari pahala Ngaji gak boleh nyari pahala Ngaji itu Kepanjangan dari Ngasah biji Ngaji Ngasah biji Astagfirullahaladzim Itu gak benar teman-teman ya Kita simak lagi video lainnya Dari bapak-bapak tersebut ya Ini coba kita simak nih Kayak tajir melintir Punya penghasilan 2 miliar Kegiatannya sehari-hari bapak apa Kegiatannya di asuransi Jual alat-alat kesehatan Jadi ini Apa yang disebutannya ya Jamaahnya Atau pengikutnya gitu ya Pengen kaya raya tajir melintir Api Dan jual Untuk Vitamin-vitamin hewan Yaudah Produknya lo Di keperet Pakai cahadalem lo Laku 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 Laris 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 Laku Laku Laris 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 Astagfirullah Jadi Pengikutnya Atau jamaahnya Pengen kaya raya Tipsnya itu Atau caranya itu Katanya Kepretin Celana dalam lo Ke produknya Laku Laku Laris Laris Ini mulai lagi Saya gak bisa nahan ketawa Kita lanjutin dulu aja Videonya Apa yang bisa lo bikin tajub Allah Mau ibadah ekstrim Apa sedekah ekstrim Ibadah ekstrim Yaudah Baca Quran 12 Jus Udah 3 hari Yaudah Nanti terkabul Bisa Yang kedua Saya punya anugerah Ada 14 pinjol termasuk pembiayaan dan bank Tadi dengan lo baca Quran 12 Jus kan nanti ada aja rezekinya Ya supaya Bebas cicil Lunas Tidak datang Ya lo baca Qurannya dulu Tuh tadi sedekah ekstrim Nih Sedekah ekstrim nih 10 juta Besok gue ajak privat nih Di McDonald pagi-pagi jam 6 Ini sedekah lagi 10 juta orang Bali Sedekah lagi 10 juta orang Bali Besok gue ajak Privat nih di McDonald Nah Kalau lo gak punya duit Gak usah sedekah 10 juta Baca Quran aja 12 Jus Nanti gue ajak privat Supaya tidak ditagi Pagi tiap hari ditagi Ya gak bisa Lo baca Quran dulu Bos Bisa Astagfirullah Saya gak ngerti Ini sebenarnya ajaran apa ya Allah Kita simak lagi video lainnya ya Dari bapak-bapak ini Nah ini dia video lainnya Coba kita putarkan dulu Digosok mukanya Pakai celana dalam Biar nanti kalau ditatap Sama majikannya Bajikannya lulu Mau tidur 99 Bangun tidur 99 Ini berlaku buat semua Kalau bapak ibu masih kerja di kantor PNS Tentara Pejabat Menteri Mau presiden Siapa aja Boleh dipakai inmunya Jadi nanti kalau ketemu Orang pasti salut sama kita Yang udah dipakai atau yang Yang udah dipakai Yang udah dipakai Yang belum dicuci Jadi masih Ya kayak bau mentos Mentos gitu Sambil ngucapin apa Pak Cik? Sambil ngucapin apa? Muka gue gosong Muka gue gosong Muka gue gosong Ini Saya khawatir Nanti ada orang-orang yang menganggap bahwa Ini adalah ajaran agama Islam Padahal sebenarnya Di agama Islam Tidak diajarkan hal-hal yang semacam ini Justru di dalam agama Islam Terlarang yang namanya Totoyur Totoyur itu menghubung-hubungkan Sesuatu yang tidak masuk akal Dengan perkara-perkara takdir Allah Berupa nasib, rejeki, kematian, dan lain-lainnya Contohnya Makan buah ini di malam minggu Nanti kamu akan banyak rejeki Itu tidak boleh dalam agama Islam Itu namanya Totoyur Termasuk juga apa yang dikatakan oleh bapak-bapak itu tadi Kalau pengen dagangannya laris Kepretin celana dalam lo Sudah produknya lo dikepret pakai celana dalam lo Laku, laku, laku Laris, laris, laris Itu tidak boleh teman-teman Rasulullah SAW Menyebutkan bahwa Totoyur itu bagian dari kesyirikan Dulu di zaman Arab Jahiliya Orang-orang melakukan yang namanya Totoyur Lalu datangnya Rasulullah Membawa ajaran agama Islam Menghapus itu semuanya Jadi Totoyur itu justru terlarang dalam agama Islam Dan di masa sekarang Biasanya petuah-petuah yang ada Unsur Totoyur di dalamnya itu Dari dukun Ataupun dari tukang ramal Dari penyihir Dan itu semua terlarang di dalam agama Islam Islam itu agama yang sudah sempurna Banyak amalan-amalan syarih yang bisa kita lakukan Ada amalan doa minta kepada Allah agar hutangnya cepat dilunasi Ada doa untuk keselamatan Ada doa untuk ini Untuk itu sudah lengkap semuanya teman-teman Semoga video ini bisa jadi pencerahan buat mereka Dan buat siapapun teman-teman Dan bisa menjadi pengingat juga buat kita agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang terlarang dalam syariat agama Islam Ketemu lagi di video berikutnya Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh